Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kepada semua yang sedang ikuti, sedang duduk mengaji bersama dengan saya pada malaning dalam program pengajian kita Salah Silah Patani. Kita masih lagi duduk dalam kitab Hikayat Patani. Maka Alhamdulillah pada maling yang mulia ini kita boleh lagi sambung sejarah kita. Kalau kita tengok juga sejarah kita ni malaning ni masih lagi duduk dalam zaman pemerintah Raja Hijau. Pemerintah Raja Hijau yang mana adalah masa yang merubah ke suasana sejarah tempat kita Kerana Hijau tu adalah perempuan. Kita nak panggil sultanah pun tak apa. Nak panggil raja perempuan tak apa. Kerana dia tu Oretino. Oretino nak jadi raja, nak jadi agung. Keraja Eta ni. Apa-apa sebab boleh jadi lagu tu tu, saya pun sudah goyak dah. Belum pada ni. Dan juga apabila ni hijau ni naik di gajah, apa ni yang kena temu, apa ni yang kena berjumpa. Maka malam yang lepas, kita pun sudah tahu dah bahawa berlakunya siasat. Siasat tengok kata siapanya mati, siapanya yang buat anak-anak raja dulu. Belum pada tu tu mati bunuh sama anak-anak raja. Lelaki tu. Maka timbul lah kata ada nama seri amah pelawan meteri tu. Maka Raja Hijau pun suruh khotib Abdul Jabbar dia bunuh. Maka khotib Abdul Jabbar pun bunuh seri amah pelawan. Tapi Raja Megad pergi bunuh pula khotib Abdul Jabbar. Dan pula pada Malaya lepas, kita pun sudah dengar cerita gali parik air. Gali parik air di tambangan, di temangi. Jadi, air di temangi ni iaitu di kawasan Figi, Mok Mawi, Lagos Mila tu. Tarik air tu beri di Kuala Ru. Tujuan ni untuk hamba air masing yang mana masuk dari sungai Papairi, sungai Panik, kawasan Kisik, Dekat dengan kotor. Dan juga untuk pertanian. Untuk buat sawah padi. Dan itu tujuannya. Maka malam ni, seperti kita janji lah, kata setelah Raja Hijau ni naik jadi Raja. Maka dia kena jumpa dengan beberapa karo yang kejut juga dalam kerja air taning. Sepertinya bendahara kayu kelak. Bawa ni askar daripada negeri sah. Dah lima ribu uge untuk mari Nak kata ugu ke nak mari tunjuk perasaan air tak puas hati kepada pusat keraja air. Iaitu di Kisik. Maka berlakulah kata lepas kain selinai. Lepas tu, ambil buat balok subeg apa tu cerita dua minggu lepas dah. Dah. Yang kita cerita satu. Dan Raja Hijau pun kena berjumpa pulak dengan askar Siyah. Iaitu askar Siyah, Zami Ayutthiyah. Zami tu tu adalah Zami Naresuan. Dah. Yang mana kita tengok film, tengok waria Naresuan ada tu. Jadi Zami tu lah Naresuan tu hantar askar mari segi taning. Dah. Maka Mari segi taning dah ni terdapat bahawa taning tu benih. Alhamdulillah. Jadi askar taning tu benih terhadap askar Ayutthiyah. Itu perai mula-mula perai di rumah. Dah perai mula-mula perai di rumah. Perai di rumah. Maka taning tu benih. Dengan bantuan daripada Portugis. Melalui pertukaran kebebasan dari penegok air. Orang putih, orang pertukis di taning. Maka orang tu Raja Hijau memberi keistimewaan kepadanya. Maka banyak-banyak soalan lah di tanya dalam salah silah kita tu. Dah sekarang pun kita boleh lepas soalan masuk lagi. Jadi orang-orang kita ni akan tulis soalan semua orang yang kita tanya tu untuk nak jawab. Jadi banyak orang yang tanya kata taning tu yang meretuh lagi mana. Dah. Saya nak akan bercerita sikit. Dah. Setelah taning tu pergi. Dah. Setelah taning tu pergi. Dengan narisun. Dah. Dengan bantuan daripada Barak. Lepas tu taning tu sakit pala. Taning tu rasanya sedih. Taning ni rasa. Robah. Robah peruk. Sebab dengan perangai siya ni. Dari Allah dah tu. Dia kena mari pulak. Untuk nak segi lebih benda. Haa. Nak lebih benda. Jadi taning tu. Kena pisah lah eh. Nak buat agumana untuk nak. Untuk nak lebih benda. Dah. Maka. Berlakulah beberapa karo. Dah. Berlakulah beberapa karo. Yang mana ada dalam catat lain pada hikayat apa taning. Ada dalam. Tarikh. Kerajaan Melayu Patani. Ada dalam kitab-kitab yang mana tulis. Haa. Oleh Barak. Karena kalau kita tengok juga. Kata. Zame Raja Hijah ni. Zame yang. Yang bermula. Haa. Buat perjanjian. Perniaga. Dengan. Negeri-negeri asing. Haa. Utamanya. Dengan. Fak-fak negeri orang putih. Haa. Yang mana kita tahudah. Tahun. 1538. Tani buat penjanjian ekonomi. Dengan. Haa. Kerajaan Jepun. Daa. Bada zamen. Emperor Chokun Tokukawa Aiyasu. Daa. Haa. Dan juga hata surat. Haa. Gimari. Haa. Dan juga. Setelah Melaka ni jatuh. Haa. Ditanggah Portugis. Pada tahun 1511. Daa. Maka. Haa. VoC. Daa. VoC Company. Iaitu. Orang panggil. Kompanie. Pedagangnya. Haa. Belanda. Kompanie. Pedagangnya. Haa. Belanda ni. Dia. Orang Belanda ni. Dia buat borisak. Daa. Dia buat borisak. Dia buat syarikat. Dia buat kompanie besar. Untuk cari. Haa. Produk-produk. Cari. Cari benda-benda. Cari benda-benda. Di Asia. Utamanya di Asia. Haa. Dan mereka bawa klik ke. Haa. Belanda dia. Naterland dia. Di Eropah. Jadi dia buat borisak ni ni. Dia ada. Orang. Juru. Beli. Jual. Toker. Haa. Pada sekali juga dia bawa askar. Askar dengan pakai baju. Baju besi. Haa. Dengan alat-alat dia orang Eropah. Haa. Dan juga dia ada. Pendakwah Kristian dia. Haa. Nasroni dia. Ya ada lagi juga. Jadi. Jadi. Syarikat ni. Ni dia mari taning. Dah. Dia mari taning. Yaitu pada tahun 1901. Perahu yang nama The Good. The Good. Dengan perahu nama Amsterdam. Dah. Mari sapa di tebing pantai Patani. Dah. Dan juga. Apabila sapa di situ itu. Di taning sudah ada dah. Kapal besar Wote. Yaitu kapal Portugis. Yang nama. Meklend dengan Fayyut. Dah. Meklend dengan Fayyut. Nah. Dah. Ada kapitan dia nya. Nama. Nicholas Cornelison. Nah. Nicholas Cornelison. Jadi. Apabila kapal Belanda mari sapa. Mari sapa di taning. Dah. Maka. Dia jadi. Dia pergi dua ni. Antara Belanda. Dengan Portugis. Di depil up taning. Haa. Dah. Di depil up taning. Dia pergi pergi situ. Tapi akhirnya. Boleh selesai juga. Oleh raja petaning. Raja hijau. Sebenarnya. Orang-orang putih ni. Hock perai. Sama-sama dia. Di taning ni banyak kali. Kalau tengok oleh buku Jarrah dah. Belanda dengan British tu kuat sangat. Hock-hock perai di taning. Sama-sama dia. Jadi dia duk merebuk. Nak jadi. Power besar. Dala penegor di taning. Haa. Pia-pia pun gubuk dah. Nak jadi. Nak debak. Dala penegor di taning dah. Maka apabila kapal besar. Belanda. Ya. Yang membawa surat ke Duta Air. Oleh Kings Maurit. Ya. Kings Maurit. Ataupun Raja Maurit. Dari Belanda. Raja Maurit dari Belanda ni. Tulis satu surat. Untuk tagi kepada Raja Hijab. Untuk nak buat hubungi. Dan juga nak menegor. Ya. Apabila. Surat ni. Daripada Kings Maurit. Raja Maurit. Belanda Sapa Lipta ni. Maka Raja Air Tani. Sambuk. Nah. Menyambuk. Ke Duta. Eh. Duta ni. Nah. Melalui perarok ke gajah. Haa. Melalui perarok ke gajah. Dan bawak. Nah. Masuk pergi ke istana Jupung Raja Hijab. Jadi. Raja Hijab. Wih hadiah. Kepada. Kapitan. Eh. Kapitan. Eh. Hak Belanda. Hak main Sapa. Hak kata nama Nicholas Colneson tu mati. Dah leperai. Eh. Dah lelap Tani. Tapi. Hak Sapa manggil nama Kapitan Cakop Venek. Eh. Kapitan. Kapitan Cakop Venek. Dia ni ni. Amat bersejarah bagi orang Tani. Eh. Walaupun dia orang Kristian. Orang Belanda. Tapi dia manggil Tani. Dia ni lah yang tulis. Yang tulis. Menulis. Cita yang Tani. Yang dia duduk di Tani selama dua tahun. Kalau siapa duduk mengikuti saya. Ada satu ketika tu. Saya pakai saru tangan. Dan saya buka kitab asli. Saya boleh. Daripada saya. Orang Belanda tu. Dia buka. Kita tengok. Dia boleh di Amsterdam. Dari tu juga ada ramai lukis. Dengan cantik. Dengan amulet. Jadi buku tu duduk dengan dia lah. Dia tu lah. Jadi Cakop Venek tu lah. Dia tulis. Dia hurai hata ni. Kalau kata. Apa ni. Kucing boleh jalan. Tak bumbung tanuh. Masjid kesik lagu mana. Raja duduk ke mana. Rakyat duduk lagu mana. Kalau getani perangai lagu mana. Ada dalam kitab. Kapitan Cakop Venek. Kalau dia mari. Sapa di Tani. Itu dah. Jadi. Dalam buku tu juga. Ada. Daripada catatnya putih. Yang nama Daniel. Van de Leck. Dengan Peter Wallick. Dia tulis kata. Orang Tani ni. Kerajaan Tani ni. Kutip asli. Asli masuk dan asli tubik. Melalui. Potong kepala perahu. Supaya saya roya amalai lah. Amalai yang lepas kata orang Tani ni. Lepas pada dia buat perjanjian dengan Potokih. Maka dia pun guna. Sistem lagu tu. Cara nak kutip cukai orang mangi menegur di Tani. Selain pada Raja Hijau. Bukan nak luah dah. Bukan nak besar. Maka dia bebahkan semua. Orang luar-luar negeri ni. Mereka negur Tani. Dengan tak kutip cukai. Benar. Ikut nak nak menegur. Haga apa boleh belaka. Tapi ia kutip perahu. Perahu nak tubik suti kutip. Perahu nak tubik kutip suti. Mengikut beratnya perahu. Dan. Daniel Van Delick dengan Peter Wallick ni. Dia boleh kata. Orang Tani ni dia potong. Potong cukai. Ataupun kutip duit perahu tubik ni. 6 perpuluh. Royal Oak Hope. Jadi. Dalai 100 tu potong ne. Lepas tu. Dalai ne tu pula. Satu nak kutip masuk dalai. Ke awangan umum negara. Haa. Jadi ato dalai ne tu. Potong ne. Dalai 100 tu potong ne. Jadi. Satu ni. Masuk dalai ke awangan negara. Hak umum. Baitul mal. Baitul mal taning. Jadi hak lima lagi ni. Untuk. Pengurus. Pentadbiran negara. So. Taruh ada duit tengah. Lima. Taruh. Untuk kegunaan. Gaji ugeko. Wat mega tamohko. Wat pembaru negara. Begapa. Itu kita tengok kata. Tok nenek kita dulu. Ya wat lagu tu. Wat wit tani kita tu. Boleh. Kayo. 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 Amal makmur. Deh. Maka kata. Dalai ne tu. Limun dengan satu pulak. Pagi. Deh. Dan setiap tahun. Akan ada kapal-kapal pedagang. Daripada Cina. Membawa. Aneka kain. Deh. Dan bawa kain sutera. Bawa ceramik. Deh. Makuk pinggir. Mari jual di tani. Jadi. Bagaimana Cina ni lah. Hak orang Eropa suka sekali. Jadi bagaimana Cina ni. Mari di tani. Jadi orang putih ni. Dia mari beli dengan orang Cina di tani. Kalau kita gamal juga. Kata tani ni. Jadi. International port. Oleh panggil. Jadi. Jadi. Apa ni. Pengkali. Peninggir. Atau. Pedagangnya. Internasional. Jadi. Kerana orang putih pun boleh singkat masa. Orang Eropa. Orang India boleh singkat masa. Tak kena pergi. Sapa kena pergi Cina. Sebab apa. Pada mari kera jalan. Orang Cina mari di tani. Orang putih. Orang Eropa. Dia mari tani. Mari tukar baga situ. Jadi. Orang tani ni. Dia hanya nak ikutip asih. Agak nak saja. Ha. Itu kecerdiki. Orang tani. Piannego. Kita tak ada. Benar. Kita tak ada. Bagaimana. Seperti. Kan Sutro. Kau. Makuk pinggir ceramik. Hak dan ke Cina. Mana. Mana ada. Orang tani. Tak pandang buat. Deh. Dan. Bagaimana Eropa. Kita tak ada. Bagaimana Eropa. Kita tak ada. Deh. Beli. Hai. Jadi. Tak ada benar apa-apa tu. Pakai kita. Buka pasar. Deh. Jadi orang tengah saja. Lepas tu. We orang mari negar. Mari jual beli. Tempat kita. Deh. Maka itulah. Buat wita ni tu. Kau tambah. Kayu. Kau tambah. Hebat. Deh. Pasal. Pasal pada tahun ni. Belah kosong dua. Setahun lepas pada. Eee. Belanda ni. Maggi. Deh. Maka berlaku. Perbala hai. Deh. Di antara tanding dengan Johor. Ha. Apanya kih. Apanya kisah. Boleh tanding dengan Johor. Ning berlaku. Perbala hai. Deh. Deh. Jadi musuh di antara tanding dengan Johor. Ha. Awalnya tak nampak musuh lagi. Mula-mula ni. Jadi. Berlaku perselisih. Yang kenapa dia. Yang kenapa dia. Kerana pada tahun nebelah kosong dua. Deh. Adanya. Deh. Dua orang putera. Sultan Johor. Deh. Adik kakak lah. Dua orang putera Sultan Johor. Namanya. Raja Hassan. Deh. Namanya Raja Hassan. Ha. Iaitu Raja Hassan ini adalah Raja Siok. Raja Hassan ni adalah Raja Siok. Siok ni duduk mana? Siok ni iaitu Negeri Siok Indera Kiri. Deh. Negeri Siok Indera Kiri ni. Jadi duduk di Siok. Siok ni sekarang ni duduk dalam Riau. Deh. Riau. Di Pulau Sumatera. Ha. Raja Hassan ni Raja Siok. Dia jadi anak Raja Sultan Johor. Mari kahwin dengan. Ha. Tanik. Dengan orang Tanik. Anak Menteri Tanik. Deh. Dia boleh dengan anak Menteri Tanik. Jadi pada masa tu. Adik daripada Raja Hassan. Ha. Adik daripada Raja Hassan. Raja Siok tu. Berlaku zina. Deh. Ha. Berlaku zina. Dengan. Ha. Perempuan tadi. Maksudnya dengan. Kakak Ipah dia. Ha. Deh. Kakak Ipah dia. Dan apabila. Diigak. Ditahu. Oleh-oleh. Askar Tanik. Temegong Tanik. Kata beradanya. Perlaku. Zina. Di negeri Tanik. Maka Raja Hassan itu. Deh. Maka Raja Hassan itu. Igak. Adik dia tadi. Dengan bini dia tu. Pasti bunuh. Ha. Ga. Deh. Nau-oleh apa yang mulai tu. Gaja Hassan. Adalah Raja Siok. Raja Negeri Siok. Siok Indrakiri. Di Riau. Pulau Sumatera. Dia jadi anak. Nya Sultan. Johor. Jadi dia mari kahwin. Dengan anak. Menteri Tanik. Deh. Lepas tu dia mari dengan adik dia. Adik dia sore lagi. Mari di Tanik. Pada masa tu. Adik Raja Hassan tadi. Deh. Gib Zina. Dengan. Deh. Gib Zina dengan. Maksdak apa ni. Kakak Ifah dia tu. Deh. Maka. Apabila tahu dia okey. Deh. Iaitu tahu di Raja Hassan. Raja Hassan tu igak adik dia. Pegai adik dia. Dengan pegai bini dia. Bunuh. Ha. Bunuh. Deh. Maka. Kelakuan itu. Adalah perkara yang besar. Deh. Iaitu salah besar. Mengikut unik-unik kerajaan Tanik. Deh. Maka Raja Hassan itu juga. Dihukum bunuh. Deh. Ha. Juga. Ha. Oleh. Askar-askar Tanik. Ha. Maka mati dua. Inilah. Asbak ni lah. Wakwi Sultan Johor tu. Deh. Nak murih menang. Sultan Johor tu nak murih menang. Murkau. Maruh. Kepada. Gajah Hijah Tanik. Hing. Sapangan. Gajah Johor itu. Deh. Buat. Putus. Perhubungan dengan Tanik. Deh. Jadi. Rata. Gajah Johor tu buat. Putus hubungan dengan Tanik. Jadi. Hazina. Di antara. Adik Raja Hassan. Anak Gajah Johor ni. Dengan anak Menteri Tanik ni. Dicatat. Adalah kitab. Cakok Wendek. Dan juga. Dala. Kitab. Sejarah Kerajaan Melayu Tanik sendiri. Dan. Apatah lagi. Cakok Wendek tu. Dia lukih gama ni. Haa. Lukih gama ni. Deh. Boleh kita tengok oleh Facebook saya. Haa. Saya sudah codoh ramah tu. Kata. Ulama. Hukum bunuh. Haa. Orang Zina. Di Tanik tu lagu mana. Dah. Haa. Itulah. Kih-kihnya. Sebab ni haa. Wawit Tanik tu. Putus hubungan dengan Johor. Sebab Johor nak murih bina. Dan kalau kita tengok pula. Lepas badan tu. Johor ni. Usaha juga nak maik segi Tanik. Kita boleh tengok. Politik lepas badan ni. Kata. Dia. Tanik ni dengan Johor ni. Haa. Duk hubung nak naik besar. Kerana. Kerana pada masa tu tu. Melaka je jatuh dah. Melaka je jatuh dah. Jadi dua-dua ni. Duk hubung. Duk jadi besar. Hengor. Kena giduk. Campur tangan. Dalam urusan negeri Pahe. Haa. Campur tangan. Dalam urusan negeri. Haa. Haa. Klater. Dan hingga. Tarik. Haa. Puak-puak Aceh. Dah. Kerajaan Aceh. Zama tu. Zama tu. Zama Sultan Iskandar Muda. Masuk. Mari capur. Tapi mujulah Alhamdulillah. Haa. Kerajaan Tanik tu. Dah. Maka. Kerajaan Tanik tu. Hatta surat gi. Kepada. Haa. Sultan Iskandar Muda di Aceh. Haa. Melalui ulama. Haa. Jadi kerajaan Tanik ni. Guna ulama. Gi ke Aceh. Jadi ulama sama ulama. Pergi tangan. Haa. Mujul ni Aceh ni. Ulama banyak. Haa. Serami Mekah juga. Jadi boleh website ni. Dua tu. Melalui ulama dengan ulama. Dah. Dan pada tahun tu juga. Pada tahun yang belah kosong dua. Dah. Ada penglima Belanda. Nama. Cekob Van Hiskirk. Dah. Cekob Van Hiskirk. Dah. Bawa kapal laut. Mari tanik. Dah. Apabila mari di tanik tu. Dah. Berlakunya mosu. Berlakunya obok besar. Haa. Dah lelap tanik. Dah. Kapal layar dia tu. Tak boleh sambung untuk mari tanik lagi. Maka dia bergerti di Johor. Dah. Apabila bergerti di Johor. Maka. Raja Johor pada masa tu tu. Namanya Sultan Abdullah. Ambil kesempatan tu. Dah. Mengajak. Cekob Van Hiskirk. Dah. Kha' jadi penglima. Laut. Kapal. Belanda. Eh. Hajak. Untuk seriatan ni. Haa. Ambil kesempatan tu. Jadi. Dah. Kerana Johor tu. Duk balas dah takcak dengan tanik. Apabila Belanda mari. Dia pun hajak Belanda tu. Di seriatan ni. Tetapi ditolak. Eh. Tetapi ditolak. Oleh kapitan Cekob itu tadi. Haa. Kerana dia. Kata dia sudah ada hubungan baik dengan tanik. Maka tak ada harga apa yang. Dia tu kena. Haa. Bersama dengan Johor. Untuk seriatan ni. Haa. Tu. Dah. Sedekat pada masa tu. Dah. Sultan Johor. Sultan Abdullah tu. Dah. Menyambut kedatangan. Dah. Kapal Belanda tu dengan meriah. Dah. Dengan besar. Hmm. Dan lepas berdua tu pulak. Tak lama pulak. Haa. Pada tangan semilai. Haa. Bula satu. Tahunnya belah kosong milai pulak. Dah. Dah. Ada pulak penglima. Perahu. Yang nama Peter William Verhoff. Dah. Peter William Verhoff. Haa. Dengan. Angkatan. Haa. Belanda. Askar Belanda. Haa. Satu. Satu kumpulan askar Belanda. Mari berhati di pengkali Johor. Haa. Mari berhati di pengkali Johor. Maka Sultan Abdullah Johor pun menyambut dengan meriah. Haa. Dengan besar-besar ke. Dan juga pada masa tu Sultan Abdullah Johor. Dah. Hadiah. Haa. Duit. Dah. Duit. Haa. Haa. Kepada. Haa. Kepada Kapitan Peter William Verhoff. Belanda. Tiga ribu rial. Haa. Tiga ribu rial. Lepas tu. Wee pulak rempah. Dah. Wee pulak. Haa. Biji. Dan juga buat surat. Perjanjian penegak eh. Maka Belanda pun bawa surat tu. Klik pergi kepada. Haa. 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 Mitoknya Belanda. Haa. Regi sekali dabing Dengan Johor. Kerana pada masa tu. Di. Haa. 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 Kapal layak kapal periak tu tiga belahu r 생각이. Haa. Ada kapal tiga belahu romasiti. Haa. 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 Belana tadi itu, tolong Johor pergi sekitar Taning. Sebab anaknya dua-dua mati di Taning. Tapi, jawapan daripada kapitan kapal Belana tadi, dia tolak juga. Dia tolak permintaan daripada Sultan Abdullah Johor tadi. Maka, tak sudah lagi. Dua kali dah, tak sudah lagi. Maka, Sultan Abdullah buat hubungi pulak kepada Cornelius Matlief de Jong. Cornelius Matlief de Jong adalah kapitan Belana seorang lagi. Belana ini banyak orang. Dia mari ke perahu su teh, atau mari perahu satu rombongi. paling kena dikau teh. Lima teh. Pakannya dikau belah teh. Pakannya kali yang ketiga pulak, dia hubungi pulak dengan Cornelius Matlief de Jong. Karena apa ni, Cornelius Cornelius Matlief de Jong, dia ada perahu semua lima puluh teh. Pakannya musing dari Melayu ni. Dalam Nusantara ni lima puluh teh. Dan ada askar dia dengan alat senjata lengkap lapik ibu. Itu dia. Ini main hopsa dah lah. Main hopsa dah lah. Sulte Abdullah Johor tu. Main hopsa dah. Dah. Main hopsa lah guning. Semoga nak ajak Kapitan Cornelius tadi. Kapitan Cornelius tadi itu pergi segi taning. Haa. Bersama dengan Johor. Dan dia beri perjanjiannya. Dia berjanji kata jika peperangan ni dia berpihak kepada Johor. Bermaknanya kalau Johor tu benar pergi dengan taning pada kali ni. Semua harta benda yang boleh rampah. Yang boleh rapah di negeri taning nak serah wii kepada Belanda semua. Jadi Sulte Johor tu nak benar nak benar dengan taning. Jadi harta benda semua yang taning tu nak wii kepada Belanda semua. Kalau kita tengok ni dana Sultan Abdullah Johor ni kacah sangat nak pergi dengan taning. Nakih anak yang dua orang yang kena bunuh di taning sahaja. Sedikit itu unik-unik taning. ni unik-unik taning yang membuktikan bahawa taning tu sudah guna syariah islam. Sudah mengguna syariah islam. Itulah namanya seramimkoh. Sebab taning guna syariah islam. Tapi kita dapat bahawa kegunaan syariah islam itu tadi hanya guna di kesik sahaja. Di ibu kota sahaja. Tak ada guna di seluruh taning sahaja. Sebab kerajaan agi tak sapa. Ataupun orang-orang lain yang tahu yang unik-unik ini sikit. Maka dia guna dari kerajaan taning di kesik sahaja. Maka kerajaan-kerajaan negeri lain tu tak ada guna syariah islam kerana tak sapa. Tak kena. Tak keti. tak ada orang panah tak ada ilmu. Nanti kita tengok tagi dengan lokal kita Pumipak kita ni. Dah tak tahu agama islam dah tapi tak dalai hak agama tak dalai hak unik-unik tak dalai hak hubungi dengan luar seperti dengan orang kawasan kesik. Maka kerajaan-kerajaan ini nak kita tengok tagi dah. Nanti kita tengok yang habis dulu. Dah maka apabila we tawari tudah kepada kapitan Cornelis jadi kapitan Cornelis Belanda tadi walaupun ada kapal peraih 50T ada askar pulak lapaih pulak maka tolak juga. Tolak juga apa ni tawarih daripada Sultan Abdullah tadi. tak 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 kalau kira ni kalau you maipre sungguh ni boleh harta banyak banyak tapi tak 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 sebab Belanda jawab pegata sekarang ni ada masalah dengan Perugian ada masalah dengan Perugian maka tak untung jika syarikat VOC Belanda yang duduk di Taning ini Berlakunya akibat Daripada peperikin ini Sebab dia kata Pendapatnya Ataupun labur Ataupun raidai Dan yang Belanda Duduk negara di Taning ini Adalah Rp63,000 Rp63,000 Pada masa itu banyak benar Dan Rp63,000 Hasilnya Laburnya Belanda di negeri Taning Kalau bandar dengan Johor pada masa itu Hanya Rp10,000 Belanda duduk negara di Johor Dengan Belanda duduk negara di Taning Di Johor boleh utang Hanya Rp10,000 Tapi di Taning boleh raburnya Rp63,000 Maka dia kata Dia tak se Tolong Johor untuk pergi segera Taning Sebab takutnya Punuh Perjanjian dan punuh Tempat duk negara dah Nga molek dah di Taning Bukan mudah-mudah Nenek sekitar Taning boleh Orang putih Tengok juga utang labur Aku mana Maka Pada masa itu Perdagangnya Penegara Belanda Kau tambah maju Kau tambah Banyak Di Taning Maka Belanda ini Kalau Kira-kira Seluruh Nusantara pada masa itu Tepat Yang buat Belanda boleh labur Banyak sekali Adalah Di Taning Di Taning Pada tahun 1905 Tahun 1905 Kapal St. Anthony Kapal St. Anthony Adalah kapal Pedagang Yang paling besar Yang Belanda Belaya Dari Bada negeri Cina Dan Mari berhenti Di Taning Kapal Besar sekali Beli hadir Orang Taning Duduk terpilak Tengok Sungguh lah Kata Kapal besar Jadi Kapal besar Masuk Meritani Ada pulak Gama Luki Kalau Siapa Boleh ikuti Tengok Sejarah Apa ni Sejarah Patani Ipina Pulau Kalau saya Tulis Dalai Facebook Saya Nama Sagar Rasan Pada Malam Saya Masuk Gama Gama Gata Orang Taning Pakat Tubik Patah Tengok Kapal Belaya Belanda Mari Sebab Kapal besar Orang Taning Tengok Jadi Orang Taning Yang duduk Di Taning Dia lukis Ramah Orang Taning Pakat Duk Di Patah Tengok Kapal Belaya Tengok Bersebut Saya Itu Ada Ramah Asli Saya Masuk Dalai Jadi Kapal St. Anthony Ini Mari Cina Belaya Mari Di Kala Di Taning Lepas Mari Beli Gapa Di Taning Mari Beli Mari Beli Gula Gula Tebu Ataupun Saka Kita Manggir Saka Tebu Tiga Piku Beli Kayu Agila Kayu 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 Manih Kayu Manih Mempah 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 Beli Kayu Agila 90 Piku Beli Buah Limau Buah Lima Buah Lima Pukul Buah Lima Lima Lepas Lepas Belah Lepas Belah Kot Lepas Bersama Mana Lepas Belah Kot Kot Lepas Belah Bekasar Lepas Belah Bekasar Buah Bula Lepas Itu Beli Rempah Rempah Uluk Sebelah Sebelah Piku Beli Pinggir Ceramik Neibu Teh Lepas Beli Mangkuk Besar Sepuluh Buku Lepas Beli Kulit Kayu Beli Kemin Beli Kain Setera Beli Pisau Dan Emah Ini Benar-benar Bagi Perahu Besar Nama Saint Anthony Daripada Cina Tapi Kapal Belanda Belaya Beli Bagi Itu Tadi Di Tanning Dan Pada Masa Itu Juga Raja Tanning Raja Hijjah Tanning Sediri Hatta Kapal Belaya Di Brunei Dan Lepas Pada Tahun 1904 Hattah Menegah Di Ayutthia Di Negeri Sia Dan Pada Tahun 1908 Hattah Menegah Di Kuantung Kuantung Negeri Cina Dan Juga Pada Tahun 1909 Dan Tanning Hattah Pedagai Hattah Hattah Menegah Sampai Di Hiraduk Jepun Hmm Hattah 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 Sampai Dulu Hattah Menegah Sampai Brunei Sampai Negeri Sampai Kuantung Di Cina Dan Sampai Di Hiraduk Ha Dan Pada Tahun Itu Juga Ada Kapal Belano Yang Nama Greyhorns Kapal Belano Yang Nama Greyhorns Oleh Evie Jensen Selaku Kapitan Belayar Mari Di Taning Dan Juga Beli Baray Di Taning Seperti Kain Kain 33 Lipat 33 Lipat Tokoh Tokoh 33 Lipat Dan Beli Lilin Dan Lain Lain Lagi Dan Bawa Dan Juga Bawa Surat Perhubungan Daripada British Iaitu Nama William Adams Nama William Adams Untuk Perhubungan Jepun Lepas Itu Pula Pada Nebula Maka Kapal Tadi Mari Sapa Ditaning Pada Tanggal 5 Pula 1 Tahun 1913 Tahun 1913 Bawa Baris Dagangnya Pula Daripada Eropa Beritih Eropa Mari Sapa Ditaning Pada Tahun 1913 Dengan Perahu Yang Nama 4 Jun Tahun Nama 4 Jun Dan Pada Tahun 1915 Perahu Atau Kapal Nama The Holt Mari Sapa Di Pertaning Juga Itulah Kita Tengok Kata Orang Putih Mula Mula Belaya Mari Di Pertaning Mula Mula Belaya Mari Di Pertaning Jadi Itu Adalah Hubungnya Di Antara Taning Dengan Plano Saja Dan Kalau Kita Tengok Hubungnya Di Taning Dengan British Pertaning 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 Bukan Skoda Kata Belaya 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 Saja Jadi Hal British Kita Mari Tengok Pula Lepas Sebab British Mari Kemudian Sikit Daripada Belaya Belaya Mari Dulu Maka Seperti Tadi Pertaning Lepas Tengok dia kaya ni mudah-mudah tu dia kaya dia hajak pergi kura hajak memperjuangkan agama kura ni mengkhalpah dah dalam taning lah kita nak tengok pula kata zaman umu buat agungan dalam morning lepas tu zaman kuning buat agungan zaman umu ada cara-cara untuk nak kontrol for penega for rekaya rekaya ni agungan dah tapi kita nak tengok taning pula taning ni dah mari kita nak bangun setelah dah setelah berlakunya peperengi pertama maka kajak taning itu berpapak maka dia pun bimbang juga takut satu hari senjauh dia mau terus mula maka kajak hijau yang buat kemana maka dia guna kecerdiki dia dah melalui dia ada penasihat orang barat mula-mula dah ini kita duduk belajar jarrah kita jangan kajak fatwa dah orang kata sahabat pun taning saya dengar dah sahabat pun taning haloh kena jajah apa ini ada kajak aku tu dulu silap saja taning dah kita tak ada nak fatwa kalau kita tak ada nak kerasing buat keputusan masa yang lepas masa lepas ini benda berlaku dah kita mengajir dahulah dah sebab dia ada masa kegimalangir dia dia ada masa kelemahir dia jadi gapanya orang kajak hijau maka kita kenal dulu kata kajak hata ni dengan 2 meter sekarang ada dia biasa dah boyamai kajak hijau dia waktu baik dia istihar peraturan pentak beri ampak berlapih apa yang panggil abang kata ampak berlapih ampak berlapih kerajaan melayu taning kajak hijau dia mula istihar dengan resmi iaitu peraturan pentak beri ampak berlapih ini saya buat lagu ini mudah tengok kata dia bagi kepada 4 bab 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 1 bab sultan bab yang kedua bab pembesar negeri bab yang ketiga bab raja daerah bab yang kepat iaitu bab penghulu mukim ini cara mengetah negeri taning jadi bab ini ada pula perkara 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 dia dalam ini sepertinya bab sultan adanya sebelah perkara perkara satu perkara dua perkara tiga ini unik-unik dia jadi unik-unik ini semua ini berdasar kepada islam dan juga adab melayu ambil syariah islam capor dengan adab melayu guna kerajaan taning ini asas yang unik-unik anak hukum ada lagi surah kepada wali surah kepada ulama ke menteri sapsa jadi sultan ini adalah tinggi sekali di atas turun mari pada sultan pembesar negeri pembesar negeri ini ketika raja-raja lelaki bunuh sama dia mati ketika naik raja hijah apabila raja hijah naik terdapat bahawa pembesar negeri pada masa itu ada 13 nama dia 13 datuk orang debek pada masa itu sebab berhabis raja jatih sultan bahdu mati sekali dengan raja bimah jadi habis jatih pada satu lama masa 4 tahun berakhir belum raja hijah naik maka timbul pembesar negeri walaupun pada masa itu pembesar negeri ada pak dia dia ada bendahara dia ada syah banah dia ada temenggong dia ada laks mana waktu itu ada tahu laks mana ini cerak laks mana ke bendahara ini dipergai oleh orang saya benda dengan laks mana orang saya dipergai dua dua sebab tamling bendahara ini dia boleh jamin lagi ingat jamin muzaffar jamin muzaffar jamin masuk dia ambil jamin Ismail 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 lagi buat penjanjian nikah dengan Aisyah tapi dia tak tengok dia klik Aisyah dulu sebelum masuk saya tipu raja saya sebab dia curiga kata saya ambil kerajaan tani nak pergi nak tukar tukar tani tapi raja saya raja tukar lagu lagu ada dari hikayat petani malam dulu dulu dah itu laks mana ini dia duduk bawa raja saya dengar raja saya raja saya itu itu dia raja saya tinggal syah bandar dengan temenggong temenggong di bandar dia 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 jaga keaman dia 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 temenggong laks marno ini sebuah askah tentu roll out tipe temenggong ini untuk bermain duduk diri ikut kotor raja nak tunggu raja gitu jaga di mana syah bandar ini orang caro penegok cocok tani dan benda haro ini semua dengan ayuk orang nanti gati raja berharo ganti mereka maka zaman gajah hijau nak buat peraturian baru ni jubilai tu 13 dan 13 hari tu sampai ke hari ni ada lagi bakar bakar dia bakar datuk buat 13 ni dia ada di Tanjung Luluk Kampung Datuk Kuala Jambu ada di Pujuk ada di Perce ada di Temange Suk Sapa Dala di Kota Tegah Kota Tegah Kabu ada di Lace Kelangor Kelangor Kelabur Daje saya tak ingat ada mak tu lah di goblah semua nanti nak ambil buku dia baca di goblah tu di goblah tu jadi Fok Kumpul Datuk Fok Menteri besar-besar maka di goblah tu nak talk sore-sore tak boleh lagi walaupun sudah sorry-sore ni tapi dia berhabis raja-rata ni mula bakat naik lama lep tu kita mari tengok perekat yang ketiga perekat yang ketiga dia bagi perekat raja daerah dan pada masa tu tu raja daerah semua tu ada 42 42 raja habis kita tu raja banyak kita pergi dia tu yang bakar bagaimana raja nipu raja nipu raja berlaku dah raja mana dah ni nipu 42 raja lisa dah 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 lagi titih baris beranok beranok sukar pagi ni dah dah katkak nak bilet kita bilet tujuh 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 latih dah tujuh buat geruk geruk ya disa si capo capo ya disa tani sutih tapi sebenarnya ni ada 42 kita main ngaji mula pulak kata dah 42 ni gajah taning cak rabuk lagu mana sistem kan fuk dia lagu bagi perekat lagu mana ini orang buat sistem ni raja ungu bukan raja hijau lepas hijau biru biru takde buat apa lagi ungu baru mangi cak rabuk mangi buat sistem raja raja negeri banyak benda oh ni kena bagi kena dah tu yang kepatnya penghulu mukim jadi penghulu mukim ini seperti untuk nebel untuk selawat untuk menik jaga kapung dia ada hijau dia nanti nak baca dia kata sosok ni kapa maka apabila ramah ada ada tiga belah dah maka raja hijau ni dah sorak sorak dah tubik marilah otak dia dalam idea dia dia buka pula dua jawab dia dua menteri mari lagi semua semua ni raja tan sulter duduk duduk sore lepas tu menteri pak lepas tu bahagian lah leh 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 syah bandar bendahara temegong laks mana jamin gajah hijau itu buka jadi kisi nilte gapo tambah rote yaitu dia tambah menteri agama dengan menteri petenian agama nih kita kena belajar jaros tan kalau kira juga gajah hijau takut dua ini itu bimber dua ini curiga menar dua ini yaitu agama dengan 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 maka gajah hijau buka dua ini tujuh dia apa buka agama tujuh dia merti sebab taning ni tempat ulamuk ramah dia kita tak ambil ulamuk masuk caput tangan dalam urus negeri maka tak terlalu ke jah dan tak maju dan juga kita tengok di sisi agama tu molek pula lalu tu tak ada negeri mana dalam tanah melayu yang ambil ulamuk ambil orang eling mari dud tak kisi kira bicara ha negeri semua kalau negeri lah di tanah melayu ulamuk hanya jadi penasihat jadi penasihat saja supalah raja TANING apa ni raja SIA don't make majelih don't make juqla don't make biar jadi peti besar penasihat ada harga apa goyak wak pening wak pening oh dah suka goyak guning guning wak pening wak pening tu jadi aku bagi penasihat tapi TANING ke pula kapa kita tak emel bukan penasihat ha manak wilayah kita pun majelih bukan penasihat dia kena ambil fuk tu guru hidup seorang kalih negeri ha tu ni sistem kalifah lah nak marah tengok umah ke abu bakar jadi kalifah bukan jadi emel semayah saja bukan jeputah saja umah orang kipa kipa ke malah tak susah rakyat orang gali parik gali parik main dengan budak pertama main budak pertama baca tebah main agama itu Islam bukan tak lain do pun sahaja tak mana benda tak turun kan marah itu lah jadi waktu berlagu ini waktu berlagu Menteri Agama dan juga buka mula buka pendak maka berlaku lah punak pertama di tanim dia mengatakan punak yang paling terproduk sekali di tanim di mana dulu punak ada tapi baru - cada belum itu orang ingin untuk guru panggil bergar guru bang yang tidak lagi labuk s Tenemos kita vad bang 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 maka respo orang pintu ponok kuala bekoh hak mula-mula buku jarah kata apabila buka menteri agama dan buka ponok di kawasan belakang istana bermaknanya sebelah sungai sungai kisik kawasan amir jodis melar gelomaning, sidik, dawa tidak kawasan apa pujuk itu kawasan ponok, hak mula-mula buka dan wikaji 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 buka ponok dan kerana kerajaan membantu memberi sokong bahagia agama dengan sepenuhnya inilah yang menjadi faktor mendorong witaning itu jadi seraminko terima kasih tempat negeri melayu tempat lain tak jadi seraminko seperti taning sama-sama islam sama menayu jadi taning boleh jadi seraminko apa asbabnya kalau kita tengok asbab itu adalah kerajaan taning pemerintah taning dia ambil untuk guru main kejauh sama dan dia ambil orang lain dan untuk guru dan dia sokong penuh ponok habis itu taning cepat maju itu pasal lagi pada faktor itu dia ada buat kejauh ke kapal tak boleh tinggal faktor guru tak boleh tinggal orang lain malaki orang lain itu tak boleh menjauh usik agama itu walau alam urus sehat negeri secara walau alam tak siapa ajak kalau kita nak do sekalian dia pun nak kata apa tak sihat itu walau alam tapi kita ni kena buka peluang dan juga satu bahagian lagi bagian pertahanan negeri tujuan dia gapa gajah hijau jawap kepada ahli-ahli menteri semua ni kata tak padah dengan kita ada laksmana saja kita kena ada pertahanan negeri sebab kapa sebab dia kata kita kena pergi dengan sejian lama lagi dia kata mana Johor lagi ni mula balas dengan kita kita ada seterus killing maka kalau skoda laksmana ni tak padah ni alasai gajah hijau tapi sebenarnya dia ada alasai sembunyi seolah lagi alasai sembunyi susuk seolah tujuan gajah hijau nak kank dengan kuasa laksmana pera nak kank kuasa sebab semua askar ni duduk dia nindah dia ni tak berapa kalau banding surter dengan rajasan dia dengan rajasan lagi eh waksa tak sedap kita nak kontrol dia dia tina pulak dia hak ulama tak apalah sudah dah dah urus sudah dah jadi dia mong waksa lagi dia ambil orang rapat dia ambil jok tadi yang rapat dengan dia jadi bentara kiri bentara kanan dia ambil naik jadi pertanian negeri dan dibuka markas askar darat di kawasan Daletan ini yaitu dibuka di kawasan batas kubur batas kubur jangan selalu banyak batas kubur ini batas kubur batas kubur buka kubur mati kubur batas kubur kubur dia masuk lelaki ponok dalen situ tempat mereka askar darat tanik kawasan itu nama batas kubur mangkuk berani lelaki lelaki jalan lebih pah mani berminggi pah mani jadi kawasan kubur itu buka askar itu karena lelaki mani beruah tadi dia bang rung kubur beruah itu ada benda di bukit ada sungai masuk di kuala besar itu tempat lelaki mani ataupun tempat parking tempat letak kapal laut perai besar itu jadi tanik buka selagi di batas kubur untuk tentera darat jalan lagi rakok habis kotor dulu kalau raja rakok raja dua raja serba raja jering memang adalah raja yang setia kepada raja tanik dulu sebab dia berkeliling dengan menteri teh negara jadi sungguh dua dua itu tak padah laks mana saja kita kena rapi lagi kita boleh dua kali untuk petih dengan musuh se lepas boleh kong dengan kuasa laks mana maka jadi ini kajak tanik jadi ini kajak tanik melalui urus jalan kalau ini tiga belah ini tiga belah ini maka jadi rupa lagu ini boleh mengerti tanik jadi kita tengok pula kata sultan sultan ini boleh kecehat sultan sajalah sultan ini ada gapa kata bab sultan perkara pertama sultan adalah pemerintah tertinggi unik-unik dia nanti nak buka surat yang yang kedua sultan berkuasa mutlak perak kalau tadi sultan adalah pemerintah tertinggi pemerintah tertinggi menata orang yang taksuk sekali dari sultan kerajaan tanik ini adalah sultan maka daerah ini tak boleh guna kalimah sultan orang panggil raja saja orang panggil raja jering raja tulubel orang panggil sultan jering sultan tulubel sultan reman sultan jalo takde sultan tanik saja orang tempat lain guna kalimah raja penut raja tengku ke raja tuweku raja nik kata tapi raja sultan berkuasa mutlak berkuasa mutlak maknanya berkuasa seratus dan kuasa mutlak ini adalah kuasa yang boleh hukum bunuh raja maka raja 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 ini apabila ada berlaku keh yang kena hukum bunuh kena harta keh mari kekisik ataupun kena lapor mari kisik dulu baru sultan izin boleh hukum bunuh tapi kalau raja sendiri boleh lalu ini abang kata nak camkat kuasa raja 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 hukum negeri masing-masing tapi nak bunuh nageri masing-masing kena tak isu main dikisik dulu hatakeh main dikisik dulu baru kisik boleh boleh jadi lesej besar dikisik habis kena kalimah kuber kuasa mutlak ini kita tengok lepas ini raja 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 nak rasa kena kena kita tengok yang ketiga sultan mempunyai daulat daulat berbandingnya kerajaan ni hak sultan hak sultan kesik habis panggil daulat tuanku raja lain tak boleh guna daulat tuanku hanya boleh panggil tuanku sahaja kerana tapi daulat hak sultan dikisik dan ada keistimuaian tersendiri apa satu bahasa istana bahasa istana bahasa istana dia tak kecek seperti kita ni bahasa istana apa ni dia ada bahasa koh bagi dia bahasa istana kita lagi kecek bahasa istana dia ada beberapa kalimah lagi orang satu tempat dia kecek bahasa istana iaitu orang kawasan jabak ada dulu saya pernah goyak dah dalam kitab tarikh petani ia biasa sebut kata keraja petani harta tuan raja putih harta tuk beruah dan harta ulama dan petani untuk ditabalkan raja di kota di jabak jadi rombongi petani itu hidup situ hidup situ hidup sekali di kota sampai ke ini jadi dan kita walaupun 4-5-200 tahun dah learning si kawasan itu ada lagi bahasa bahasa yang asalnya adalah bahasa istana tapi kita tak tahu walaupun lorak orang itu kecek lorak lorak jabak tapi sebenarnya dari beberapa kalimah itu lebih-lebih lagi kalimah ganti sebab bahasa istana ini banyaknya bahasa ganti juga yang kita boleh tengok mudah-mudah kalau bahasa kita panggil kabacau kita panggil raja kita panggil apa kita panggil panggung kita panggil nama kita kabacau kita panggil orang tuli prabak mom cah tapi bahasa tan itu ada beberapa kalimah contohnya ada kita bahasa kalimah kaming kalimah komiko ada kalimah yang belak itu banyak itu bahasa istana dulu gitu nanti kita belajar nak tahu tanya kalau itu dia tak banyak kawasan itu ada warna diraja warna diraja ini warna kuning emas warna kuning emas adalah warna raja habis ada warna kuning kena bakacut kuning kena warna kuning itu orang sakut dengan raja orang rakyat biasa tak boleh guna rakyat biasa boleh merah putih kuning raja dulu takde raja kita nak kain peluk kuning kita buat kuning sungguh kuning sungguh makin makin dia ada cok moho dia raja raja yang boleh cok moho kuning dia nak lagu mana cok moho diraja takde percaya tengok lagu mana cok moho diraja saya nak roya atas alhamdulillah tu hewi rezeki pada saya pada dua bulan yang lepas ada orang jumpa moho kajak etan saya pergi tengok sendiri dengan mata dia ada di satu tempat dia temung dalam tanah duduk dalam gurih jangok jangok lah dia tu tak apa mana bahaya tak selamat adnobat diraja ada alat koh untuk raja jadi alat koh untuk raja ada panggil nobat nafiri nobat nafiri raya biasa tak boleh main tak boleh genel lagu raja 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 durian raja 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 biasa takde lepas tu suka dengan mohiyang suka dulu mohiyang main di kota di istana saja tak boleh main raja tak boleh tengok tapi apabila raja pecah mohiyang itu main luar boleh mohiyang main untuk raja tengok raya biasa silap boleh dengan kulit boleh tapi mohiyang tak boleh raja tapi kita semua di raja berlaku raja semua takde pecah mohiyang itu main ke luar tak main satu kilo lepas tu ada kegunaan alat-alat kebesaran yaitu payung raja 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 pedih raja bari raja tu ada lepas tu hak kes kalinya dia kata yang derhaka akan dihukum tulah yang derhaka ada hukum tulah maknanya tu orang derhaka tu kena hukum bunuh maka tu lah raja etanning ni apabila tanda kata yang derhaka akan hukum tulah maka lepas pada tu kita terdapat bahawa tidak ada satu kali pun orang teranning derhaka kepada pemimpin dan derhaka kepada kajak oh alhamdulillah tu hai jaga kita ni tak kenil tak mana tak suka tak mana nampak di atas pada kita dia tak derhaka derhaka dimana tak guli tak orang saya panggil maik tam ratapahan maik kokan kebut pak kali tu bani tengok raja ayo tia rapai kali dia dia jadi menteri raja ini baru raja baru budak budak ya dia rapah kuasa bunuh semua banyak rapai kali jadi rata pahan itu jadi benda biasa bagi raja tak raja guling tapi ratapahan bukan peranggan lagu itu tak suka siapa ratapahan tak guling sebab salah satunya akibat ada hukum ini bahwa kalimah draco ratapahan boleh dengar sebab dia 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 sebab kalimah draco ini adalah kalimah yang paling keji bagi ratapahan paling buruk ratapahan sama dengar kat kapri dia kita nak murid draco terus katanya dia tak draco pas lorning jadi draco dah ada sebab kita tak tahu jarak dekat peranggan gaksin kalau berakar kita semua dia tak draco tak draco kepada pemimpin dan tak draco kepada tanah air tak draco kepada kerajaan lepas tu kalau kita tak suka juga dengan pemimpin ya ada kita tak suka ketua kita ikut untuk email jamin dulu tak suka raja mana pun dia buat agetan pada masa tu draco tak berani maka dia jadi pisah geruk banyak akibat daripada jadi pisah geruk banyak tadi lep ke buruk pisah geruk katulah katanya apabila 42 ni jamin raja umur tinggal 42 hari aloh banyak mudah dia di kontrol dulu kalau tak di kontrol lagi sampai raja umur memang berat raja tan dia sebab siapa tak suka siapa jadi ketua dia nak pecat suku buat geruk suku itu perangan kita ini kalau perangan ini tak boleh kita turut kalau perangan ini tak boleh tinggal dan ikutlah parti pun dulu bakal jual untuk tanim melaka ada 4 limon ini untuk tanim dekat perangan dulu mana tak boleh buat tak tak boleh buat dia mingguh lagi itu mingguh lagi ini dia mingguh ini tapi jual satu tapi tak ada satu saya sendiri dia dia selisih dia 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 suka dia 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 masjid kali dia 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 masa dad se sekali kita tidak lelagh kita ..hunggo her organisasi dan tidak tidak ni berkata ini ketika di kapong dia tidak suka dengan pemimpin melalui hanya pulih dia jadi saya nak saya rakat Terima kasih. Kalau saya masih tidak mencet, mereka akan menolong. Kalau tidak, Tidak, mereka tidak menolong ada yang lain, tapi mereka mati. Dia tahu dia tidak menolong. Tidaklah, dia tidak menolong. Tidak apa, kalau mereka benar-benar mudah, tidak apa. Jadi, salah-salah saja itu baiklah. Biar kepercayaan. Tidak apa, pada diri, buat kepercayaan suku. Tidak apa, Oh, dia mahu pergi, dia mahu pergi, kita suku. Itu, kata ini. Ini akibat daripada, kalau kebaikan, tak apa lah, dia tak bunuh. Dia marah. Tak mati. Tak tiket sama kita. Tapi, kebaikannya, nak jadi, pecah. Ha, lalu tu, kita tengok, kata, untuk nak jaga, tak mahu pecah banyak lagi, ungu, buat lagu mana, kata ini. Saya nak oyak ke, kata. Ini, orang-orang kata, kita suluh tengok, bakal, kata ini, kita. Kalau kau pecah, kau pecah, jadi tak molek, kita nak kacau apa. Pahal, kata ini, awak buat ke mana, nak pergi bersatu. Awak ada cara dia, gajah, gajah ungu buat. Maka berjaya. Sebab gajah ungu juga, kata, wadih Hussein, pindah lagi di, teluk mana. Jangan gajah ungu. Jangan gajah ungu, awak gabungi, kerja ETA ini besar. Ha, awak dek awak, ETA ini, kata, kita nak bersatu, nak lagu ini. Ha, awak nak pecah dah, awak boleh ok. Boleh soba. Walaupun kita tak kena ketua, kepala, ke mana tu, boleh, boleh soba. Ha, lagu mana jawab. Ha, tu kena, nanti siapa zamen gajah ungu lah. Kita baca. Tapi ini, kita baca hijau tu dah. Maka, ha, itulah, dah, sebelas karo. Ha, sebelas perkara, dalam, bab pertama, iaitu bab sultan. Dah, bab sultan, adanya pemerintah tertinggi, berkuasa mutlak, memucapi daulat, ada keistimewa ekos, ada bahasa, istana, warna, warna diraja, cok moho diraja, nobak diraja, penggunaan alat-alat kebesaran, diraja, dan, yang dirhaka, akan dihukum tu lah. Ha, tu, belah karo, ha, dalai, bab satu, bab sultan. Jadi, bab, pembesar negeri, bab raja daerah, dan bab pemuli hukim, nanti kita, baca malam, yang seterusnya. Semoga kita mari tengok pulak kata, menteri kerja gapa, raja daerah kerja gapa, dan penghulu gapa kerja gapa. Tapi, hak tu tak ada pelak mana ni, kalau saya roya dengan cepat-cepat kot, menjaga, mengekal, keamening, kutik cukai, kutik esi. Dan, serah esi dan cukai kepada sultan, menyediakan tenaga boroh, seperti raja nak kali pari, raja nak wak benteng, raja nak, raja nak waktu nak wak ning, raja daerah, kena tak beri-mari. Ikut negeri lah, negeri ni besar, tahak ni, tak kena beri-mari ni. Habis, kena mengatau raja, tak habis dengan raja gemil, tak suka. Tak sama. Kena tak beri-mari, tak sama. Dah, dan gitu lah. Lepas tu, membekalkan tenaga tentera, pihak nak perih, nak musuh, nak buat apa, kena tak beri-mari. Mempertahai kedaulatan negeri. Lepas tu, mengadap sultan, dan melaksanakan istiadat menjunjung duli. Dan, mong ni, kena mari jumpa raja ni, kena ngakak naik, kena wap-wap-lapih. Tengok tahak dia. Daulat tuanku duli yang mahamul dia, kata lagi dah. Lepas tu, mengikut fok, kerja fok, penghulu mukim ni pula dah. Penghulu mukim ni, ada orang perantaran, diantara pembesar daerah dan rakyat. Jadi, orang duk tengah diantara, pembesar daerah, raja daerah, dengan rakyat. Kapong tu, duduk mana? Duduk bawah raja mana? Halil 42, duduk bawah raja tu. Ngam mana? Dia kutip esir cukai, dia buah raja tu. Raja tu naik pula pergi ke sultan. Kita bani supaya lah ni, nak supaya, kapong. Huk kapong naik ikut, mukim, Tok Menir dah. Tok Menir dah. Tok Menir tu naik ikut nempel. Nempel naik ikut buah. Lagu tu lah. Lepas tu, kerja umumnya, orang besar-besarnya, penghulu mukim ni, berarti mengumut cukai, kutip cukai lah, kapong, cukai berah, cukai benar, cukai nyur, cukai menate, kata lah. Membekal tenaga tentu, kata lah. Kapong ku, orang-orang ditentu, orang-orang panggil, kata lah. Nah, mendapat tenaga buruh untuk sultan, seperti raja taning gigaliparik. Gigaliparik di perigi, itu, di panggil itu, raja-raja datang, dia panggil di negeri mana, kata lah. dan dalam buku tarikh, kita tengok dah, kata raja kotor di jabak itu, harta askar itu seratus, dia tolong raja taning, pergi di Melaka. Itu, kita boleh tengok itu dulu, contoh lagi tak, orang sebut je lah, kata nageri itu, okey, 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 okey. Kalau itu, kita tengok itu, raja kotor, hanya, raja kotor jabak itu, hanya seratus, ya. Haa, dia boleh tak, rakyatnya seratus, askar dia, untuk pergi, tolong taning. Haa, itu, dia sakut dalam lidah ni. Nah. Dan memastikan, seluruh rakyat di kampungnya, takak setia kepada sultan. Haa, ni, orang kampung mana tak, takak pada raja, maka, masuklah, golongi, orang yang diraku. Kena takak pada raja. Raja daerah, dia raja besar. Dah. Takak, walaupun, apabila, raja ni, bukanlah baik belaka, dia ada jamin raja yang, zoleng ke, raja yang tak boleh, dia ada lah, raja daerah tu banyak. Maka, dia mau ni, tak boleh duduk, dia lari, pergi ke lain, buat kampung, apa-apa, pergi, lagu tu semua lah. Raja baik, baik, ambil kita, raja tak baik, tak baik, kita ni pun, lagu tu lah, tak ambil, lagu tu. Nah. Haa, malah ni, sekarang ni lah, saja. Nah. Semoga, kita pahit, kata taning dulu tu, yang mengatuh lagu mana. Ya, semua taning tu, ia bersandar kepada syariat Islam. Dan kita boleh tengok, dah kata, reformasi, petakbiran negeri taning, oleh raja hijau tu, ia wak lagu mana. Dan kita bakal, ambil iktibar lah, daripada, benda-benda, raja hijau ni. Eh. Ata, agama, dengan, 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 hati her negeri ni, penting bagi orang taning. Maka, kita kena belajar banyak, kata, for agama ni, for balut sube, ni for guru ni, dengan, kekuatat, askar, militer taning tu, penting. Rokal ni. Haa. Dah. Selain daripada tu juga, itu orang tengok dah. Haa. Haa. padi pun raja hijau, yang ada, hal negeri taning pun, lagu, itu dah. Maka, banyak dah, kalau kira orang taning tu, boleh wak, iktibar, boleh belajar, pengalami daripada, jarah dulu. Dah. Ada kata soalan tak tu? Nala tu? Nala tu? Nala tu tengok? Haa. Ada kata soalan tak? Haa. Demo ni, ada kata nak tanya tak? Saya pun, tak ada tak, palipun dekat. Tengok tak? Ada orang nak tanya kata tak? Sebab, apabila tengok lepas dah tu, banyak mana soalan. No? Kena menjawab suku lah. Haa. Dia kena menjawab suku. Jadi, jadi kita pun nak oyak kepada, pengikut kita semua kata, lepas badan ini, kita akan buat, perjumpa air. Eh. Lepas tu, kita akan buat, satu forum besar, tentang jarah taning. Dengan resmi besar lah. Tapi, dengan kata air, COVID-19 lagi ni, jadi kita kena tangguh dulu lah. Tunda dulu. Nanti, kata air, yang aman, ngolak, maka kita akan berkumpul. Dah. Berkumpul. Jadi, berkumpul tu, kalau kita tengok, orang-orang yang sedang ikuti tu, pasal lah, ribu-ibu, puluh ribu, tu sapa lah. Haa. Dengan aduk-aduk-aduk, aduk-aduk mitok, untuk buat, eh, kolasoh, atau buat kesimpulai, taning, orang-orang yang sedang ikuti tu, lagu mana. Semoga kita nak buat, satu majalah besar, buat forum. Ini, buat forum besar. Haa. Gitulah. Untuk, untuk kita semua, ambil iktibar dan belajar, daripada pengalami jaruh kita dulu. Dah. Semoga kita boleh ikuti, apa yang, kuatnya, orang tua kita dulu, dan juga kita boleh, menghalang, kelemahin, dulu. berlaku dah, berlaku dah, nyanyi berlaku sama kita. Maka, eh, tak ada soalan pun, di mana ni? Eh, tak ada soalan lah, tak ada apa, maka malam ni, sekarang ni sahaja dah. Eh, insyaAllah, insyaAllah kita jumpa, pada malam seterusnya, dan juga, jangan lupa, kata, sekarang ni, musim, bukan musim, dah. Dah, masa, yang kita tak berapa bebas, mana, kerana penyakit, maka kita, jagalah, keselamatan kita, dengarlah, bomoh yang paling panah pada kita, dengarlah, tu guru yang paling aling di kita, kata, kena buat lagu mana, dah. Dan, yang lebih besarnya, kita, eh, selawat, mayah jab, dan doa banyak, semoga, penyakit ni, gijah, pada tempat kita, dengar cepat, dah. Ataupun, habis lisuh, kerana, Allah Ta'ala sahaja, eh, yang, boleh kita jemur, yang besar sekali, untuk nak hilangkan penyakit ni, dah. Eh, sama hilang kita usaha, dan ikhtiar juga, untuk jaga-jaga, seperti kita manusia, seorang manusia, yang ada tahun ke bumi ni. Maka, sekarang ni sahaja, malah ni, insyaAllah, jumpa dengan gerpeh. Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh.